Assalamualaikum ketemu lagi sama Tina di channel Caberawit temen-temen Tina mau share kali ini tentang penggunaan pupuk hantu ZPT dan NPK walaupun sebenernya ada satu jenis lagi namanya ijoroyoroyo yang merupakan POC bedanya apa sih mbak Tina biar gak bingung nih saya harus pakai pupuk yang mana sih untuk kaneman saya nah dalam waktu sebulan terakhir Tina menguji cobakan dua pupuk untuk jenis tanaman yang sama yang satu ZPT yang satu NPK diaplikasikan pada anggrek dendrobium yang dewasa ternyata setelah satu bulan ini yang sebelah sini dikasih pupuk ZPT tanaman anggrek yang diberi pupuk ZPT setelah satu bulan perkembangannya ada gak? ada perkembangannya adalah salah satunya akarnya jadi banyak dan nunggu tunas nunggu tunas rata-rata satu tunasnya nah itu kalau yang pakai ZPT kalau yang sebelah sini ini kita pakai NPK kita pakai NPK bedanya apa mbak Tina ternyata anggrek dendrobium dewasa yang mendapatkan perawatan dengan pupuk NPK selama sepakan dua kali itu tumbuh tunasnya lebih banyak daripada yang ZPT nah kalau yang ZPT rata-rata satu tunas tumbuhnya kalau yang NPK bisa dua bahkan ada yang tiga bahkan ada yang kayak ikinya langsung dua nah ini langsung dua nih tuh ya ini ada yang pada baru-baru tumbuh juga nih nah ini langsung tiga malah sama tapi masih kecil-kecil nah jadi untuk penama dewasa dan dia lebih merangsang pembungaan NPK lebih merangsang pembungaan jadi teman-teman perbedaannya apa kalau ZPT dia Z perangsang tumbuh dinasarankan diaplikasikan pada anggrek atau tanaman yang sedang dalam masa pertumbuhan yang kecil mau jadi besar gitu nah untuk yang NPK dinasarankan untuk pembungaan dan perbanyakan tunas nah jadi sekarang udah tahu bedanya kalau dia dalam masa pertumbuhan atau penyembuhan dari kritis gunakan pupuk hantu ZPT tapi kalau teman-teman mau tunas dan bunga baru teman-teman gunakan pupuk hantu NPK terima kasih banyak udah nonton channel Cabarawit semoga infonya bermanfaat Assalamualaikum lupa